Intro Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membaca email laporan penjualan Shopee Boot yang paling terbaru Buat teman-teman yang mengikuti promo Shopee Boot pakai standar, standar plus, premium, juga premium plus Untuk penjualan sejak tanggal 14 Maret 2022, teman-teman hanya akan mendapatkan 1 email saja Biasanya kita mendapatkan 2 email, tapi belum rata ke semua resto, masih ada beberapa resto yang masih menerima 2 email Pada laporan penjualan Shopee Boot paling terbaru, teman-teman tidak usah repot-repot lagi menghitung ulang berapa nominal bersih yang akan ditransferkan ke rekening kalian Karena nominal yang tertera pada net income ini merupakan nominal bersih yang akan ditransferkan ke rekening kita Untuk nominal yang tertera pada net income ini akan sama dengan nominal yang muncul pada aplikasi Shopee Partner kita Jadi teman-teman juga boleh tuh gak usah cek email lagi Teman-teman cukup buka Shopee Pay Update, nah ini merupakan nominal yang akan ditransferkan ke rekening kita Di sini ada 2, jika pencairan dana sedang diproses, itu berarti dana belum masuk ke rekening kita Sedangkan untuk pencairan dana berhasil diproses, ini berarti dana penjualan Shopee Boot kalian sudah berhasil masuk ke rekening kalian Dan teman-teman sudah bisa mengambil uang tersebut untuk dipakai modal kembali atau kebutuhan lainnya Tapi pertanyaannya, apakah nominal pada net income ini merupakan nominal bersih dan sudah sesuai dengan perhitungan atau belum? Untuk membuktikannya, teman-teman langsung saja hitung manual dengan cara membuka lampiran ini Bisa menggunakan SL atau Shepard Seed untuk membukanya Nah teman-teman catat dulu untuk order amountnya Nah misalkan nih, order amount punya saya Rp465.000 dengan total order 11 order Pada video sebelumnya, saya sudah pernah membahas simulasi perhitungan untuk promo Shopee Boot pakai Standard Plus Jika misalkan nominalnya Rp40.000, maka kita pihak restoran akan menanggung biaya promo sebesar Rp12.000 Nah sekarang kita coba buktikan apakah benar promo yang kita tanggung yaitu sebesar Rp12.000 Kita geser ke kanan Di sini, pada subsidi merchant tertera Rp12.000 untuk nominal Rp40.000 Berarti, simulasi yang pernah saya bahas itu sama ya teman-teman perhitungannya Jadi, teman-teman nggak usah repot-repot lagi menghitung manual Teman-teman cukup menjumlahkan total subsidi merchant yang ada di sini Misalkan nih, dari 11 order yang saya dapatkan Total subsidi merchantnya yaitu Rp134.400 Ini hanya potongan promonya saja ya teman-teman Dan di sini, di sebelahnya, ini merupakan komisi yang kita tanggung Perhitungan komisi ini merupakan nominal setelah dipotong biaya promo Misalkan nih, kita hitung dulu Dari order amount yaitu Rp465.000 Dikurangin total subsidi merchant yaitu Rp134.400 Maka hasilnya Rp330.600 belum termasuk potongan komisi Nah, sekarang teman-teman hitung dulu semuanya apakah komisinya sudah sesuai atau belum Sekarang kita coba hitung manual dulu Rp330.600 dikurangin komisi 20% Atau secara mudah menghitungnya 20% sama dengan 20 dibagi 100 yaitu 0,2 0,2 dikali Rp330.600 Maka hasilnya Rp66.120 Nah, ini merupakan potongan komisi yang akan dipotong ke restoran kita Sekarang kita hitung manual, apakah nominal komisi yang muncul di sini sama dengan hitung manual kita Setelah saya hitung semuanya, ini nominalnya sama ya teman-teman Rp66.120 Buat teman-teman yang mengikuti paket promo tambahan yaitu paket gratis ongkir Maka teman-teman juga akan dikenakan potongan untuk paket gratis ongkirnya Yaitu Rp2.200 per transaksinya Jadi, buat teman-teman yang mengikuti paket promo Shopee Boot dan juga paket gratis ongkir Maka teman-teman akan dikenakan 3 potongan Yaitu yang pertama, potongan promonya sendiri Yang kedua, potongan paket gratis ongkirnya Kemudian yang ketiga, potongan untuk komisinya Karena saya hanya mengikuti paket promo Shopee Boot saja tanpa paket gratis ongkir Jadi, saya hanya dikenakan potongan untuk biaya promo dan juga potongan komisi saja Seperti yang sudah kita hitung barusan, disini untuk total subsidi perincannya sama ya teman-teman Kemudian untuk komisinya juga sama Sekarang kita hitung Rp330.600 dikurangin potongan komisi Rp66.120 Maka hasilnya Rp264.480 nominal bersih yang akan ditransferkan ke rekening kita Berarti, net income disini merupakan net income atau nominal bersih yang akan ditransferkan ke rekening kita Ini merupakan perhitungan untuk promo Shopee Boot paket standar plus Jika teman-teman tidak mengikuti paket gratis ongkir Sekian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax